Hai hari ini selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 dan sekarang tepat jam 10 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah kembali pada hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di lokasi pembangunan Masjid Negara yang tepat berada di depan jadi di depan ini adalah lokasi pembangunan Masjid Negara di IKN dan terlihat progres konstruksinya sudah naik ke lantai tiga ya teman-teman jadi tepat di depan ini ini merupakan kubah masjid selain masjid negara nanti juga di area sekitar sini akan dibangun beberapa rumah ibadah lainnya seperti basilika gereja pura wihara dan klanteng jadi semuanya dibangun berdekatan ya teman-teman dan area pembangunan Masjid Negara ini kita bisa lihat dibangun di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yaitu perkebunan kelapa sawit milik dari PT Agro Indomas dan tepat di depan ini disini merupakan letak kubah kecil dari Masjid Negara jadi di Masjid Negara ini desainnya terdapat dua kubah yaitu kubah besar dan kubah kecil ya teman-teman dan Masjid Negara IKN ini didesain oleh Bapak Nyoman Nuwarta yang merupakan seniman asal Bali selamat menikmati nah teman-teman tepat di depan ini dibawah ini ini merupakan letak kubah kecilnya sedangkan di depan sana itu letak kubah besar masjid jadi seperti inilah progres pembangunan masjid negara di IKN ini ya teman-teman selamat menikmati dari Masjid Negara di IKN sekarang kita menuju ke lokasi pembangunan punian polori dan bin jadi letak punian polori dan bin itu berada di depan sana jaraknya dari Masjid Negara IKN ke punian polori dan bin itu kurang lebih 3 km jadi untuk lokasi pembangunan IKN ini letaknya berada di tengah-tengah perkebunan tanaman industri ekaliptus dan perkebunan kelapa sawit ya teman-teman di sebelah depan itu adalah perkebunan tanaman industri ekaliptus sedangkan di belakang tadi itu merupakan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan jadi IKN ini bukan dibangun di tengah-tengah hutan alam atau hutan lindung tetapi dibangun di tengah-tengah tanaman industri ya teman-teman nah sekarang kita sudah sampai di lokasi race area jadi tepat di depan ini ini adalah race area jadi bagi para pengunjung IKN nanti bisa mampir di race area ini untuk memarkirkan kendaraannya karena untuk masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan itu kita bisa ikut bis listrik ya teman-teman jadi untuk ikut bis listrik atau untuk masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN itu tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis nah teman-teman tepat di bawah ini ini adalah race area kita bisa lihat mobil-mobil yang parkir di bawah ini ini merupakan pengunjung IKN jadi nanti ada bis listrik yang spesialis untuk mengangkut pulang pergi para pengunjung dari kawasan inti pusat pemerintahan menuju race area dan tepat di depan ini merupakan hunian bin atau badan intelijen negara dan hunian bin ini terdapat tiga tower jadi untuk hunian polori dan bin ini merupakan pembangunan hunian yang tercepat di IKN ya teman-teman sekarang kita bergeser ke arah kiri dan tepat di depan ini merupakan hunian polori di hunian polori ini terdapat empat tower yang sedang dibangun saat ini dan seperti inilah progres pembangunan hunian polori di IKN ini pada tempat tower yang sedang dibangun saat ini bermaksud dan tidak ada yang digunakan dari hunian polori dan bin ini terdapat pengunian yang benar-benar Kita menuju ke lokasi Embung Dasanggai yang letaknya tidak jauh dari sini. Tepat di depan itu adalah Embung Dasanggai. Dan Embung ini merupakan Embung yang terbesar di kawasan inti pusat pemerintahan untuk sementara ini ya teman-teman. Terlihat Embung ini sudah tertata dengan rapi. Dan direncanakan di IKN ini akan dibangun sebanyak 60 buah Embung. Jadi lumayan banyak Embung yang akan dibangun ya teman-teman. Tepat di ujung Embung tersebut kita bisa lihat itu adalah bangunan Hunian ASN 3. Dan sekarang kita menuju ke lokasi Hunian ASN 3. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan di Hunian ASN 3 ini terdapat 6 tower yang sedang dibangun. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. jadi seperti inilah progres pembangunan hunian ASN 3 ini dari hunian ASN 3 sekarang kita menuju ke lokasi hunian ASN 1 yang tepat berada di depan jadi hunian ASN 1 tersebut itu berdekatan dengan Swiss Hotel Nusantara dan juga letaknya tepat di pinggir jalan sumbu kebangsaan sisi timur ya teman-teman nah teman-teman tepat di depan ini ini adalah hunian ASN 1 dan progresnya baru seperti ini ya teman-teman di hunian ASN 2 di hunian ASN 3 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 Di hunian ASN 1 ini terdapat 5 tower yang sedang dibangun saat ini Dan saya rasa videonya cukup sampai disini dulu Marilah kita doakan bersama semoga saja pembangunan di IKN ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu Serta tidak lupa kita doakan untuk para pekerja IKN semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah subscribe channel saya ini Sampai jumpa pada video update berikutnya Terima kasih